PASKO Dianra membulatkan matanya saat Dave mengatakan kalau dia adalah kekasih yang dimaksud oleh Dave Sebenarnya dia sudah berpikir kalau Dave ingin mengatakan hal itu Tetapi rasanya dia tidak ingin berekspektasi terlalu tinggi David menatap mata Dianra dengan tenang dan lembut Memberikan kehangatan bagi wanita itu Membuat dia nyaman dan tidak ketakutan adalah hal yang selalu ingin David lakukan Ya jadi benar itu aku? Tanya Dianra sambil menunjukkan dirinya Mata bulatnya bersinar indah Tapi air matanya masih menggenang di kedua pelupuk matanya Membuatnya tampak mengemaskan dengan ekspresi tidak percayanya itu David mengangguk pelan sambil tersenyum lembut Sikap dinginnya tak ada lagi Yang terjadi saat ini adalah sebuah perubahan besar dalam diri David Yang bisa dilihat oleh Dianra dengan sangat jelas Wah, hiks-hiks kakak tidak berbohong kan Kakak tidak sedang mempermenkan perasaanku kan Ucap Dianra sambil menangis tersudu-sudu menatap David Pera itu tersenyum dia tak mau lagi membuat Dianra menangis dan bersikap dingin padanya Lebih baik dia membangun hubungan yang harmonis dengan istrinya Dan membangun keluarga kecil yang bahagia Cup-cup Uluh, cengeng banget sih kamu cantik Hus, udah jangan nangis terus Air matamu kering nanti Ucap David dengan wajah tersenyum Sambil mengusap kedua pipi Dianra Dan membersihkan air mata wanita itu dengan lembut Menatap mata itu dengan hangat Tentu hal itu berhasil membuat jantung Dianra berdegup kencang Bahkan pipinya Sampai berubah menjadi merah merona karena malu sekaligus gugup Suamimu ini tidak berbohong Dianra Sudah jangan menangis ya Kamu ternyata sangat cengeng Ucap David sambil memegang bahu Dianra dengan kedua tangannya Apa benar? Kakak tidak bohong benar-benar tidak bohong kan? Ucap Dianra sambil menangis Benar Dian? Kenapa cengeng banget sih? Ucap David dengan senyuman yang tak hilang dari wajahnya Huah, kupikir kakak punya kekasih lain Kupikir kakak bicara pada pacar kakak tadi Huah, Dianra kembali merengek Entahlah dia benar-benar cengeng saat di dekat David David menggalengkan kepalanya Bagaimana bisa Dian begitu cengeng hari ini Tapi dia suka melihat wajah wanitanya menangis Sangat mengemaskan Huah, aku punya dong ini dia si cengeng ini dasar bocah Ucap David sambil tertawa bahagia Karena berhasil menggoda istrinya Dianra berdiri dan langsung memeluk David Tak ada lagi kata malu-malu untuk memeluk suaminya Dia ingin sepenuhnya percaya pada sang suami Kenapa kalian semua mau manggilku bocah kak? Aku bukan anak kecil lagi Aku sudah dewasa Guru tuh Dian Hei, karena kamu mengemaskan sayang Ucap David yang mulai mengubah panggilannya pada Dianra Sa-sa-sayang Ucap Dian terperangah dengan panggilan David pada dirinya Hum, sayang Boleh kan aku panggil begitu? Aku lebih suka memanggilnya begitu lebih romantis Jelas David sambil melingkarkan kedua tangannya di pinggul ramping istrinya Dianra mengagukkan kepalanya sambil tersenyum manis Dengan berani Dian melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh David Satu kecupan lembut mendarat di bibir David membuat pray itu terbelalak kaget Dianra sendiri langsung menutupi wajahnya dan bersembunyi di dalam dekapan David Kau berani sekali ya sayang Ucap David Hei, maaf apat tidak boleh Terdengar suara Dianra yang sangat mengemaskan di telinga David Tentu boleh sayang Ucap David dengan senyuman bahagia di bibirnya Tapiak, apa kau mencintaiku? Tanya Dianra pelan Dia benar-benar ingin tahu perasaan David pada dirinya Aku, aku menyukai dan mencintaimu Dianra Aku nyaman bersamamu Maaf karena bersikap dingin padamu selama ini Aku hanya terjebak dengan semua masa laluku Maafkan aku sayang Jujur David Mendengar itu membuat Dianra terharu Dia juga sudah mencintai suaminya Bahkan sejak pertemuan pertama di hotel waktu itu Dia benar-benar sudah jatuh hati pada pria itu Mereka berdua berdiri sambil berpelukan lihat aku Ucap David sambil memutar wajah Dianra untuk menghadap ke arahnya Aku masih ingat dengan jelas janji pernikahan yang kita utarakan di atas altar pernikahan Dan aku tidak akan menghianati janji itu Aku mungkin punya banyak kekurangan tapi aku akan berusaha lebih baik lagi padamu Aku akan berusaha menjadi kepala keluarga yang bijaksana sayang Ucap David Dianra menangis seharusnya dia memeluk David dengan arat menyalurkan semua rasa bahagia di dalam hatinya Terima kasih aku mencintaimu Ucap Dianra disela-sela tangisnya David tersenyum dia juga bahagia akhirnya bisa mengakui perasaannya pada sang istri Dia berkomitmen untuk membangun keluarga yang sempurna bersama istrinya David menarik dagu Dianra dia mengusap air mata wanita itu Merapikan rambut Dianra Mata mereka bertemu Tangan David mengusap perang wanita itu Sedang tangan yang lain memeluk pinggul Dianra dengan posesif Perlahan tatapan mata itu semakin dalam David menundukkan kepalanya Mendekatkan wajahnya ke wajah Dianra Perlahan mereka berdua menutup mata mereka Dan kini kodonya menyalurkan rasa cinta mereka dengan berjuman Sebuah cuman yang benar-benar tulus bukan karena napsu Tetapi karena rasa cinta yang sudah tumbuh dengan baik di hati keduanya Dianra mengalungkan kedua tangannya di leher jenjang suaminya Menikmati setiap sentuhan lembut dari suaminya Kini ruangan itu dipenuhi dengan becapan dari mulut keduanya Tidak menuntut lebihannya sekedar cuman hal dari sepasang anak manusia yang tengah dimabuk cinta Saat mereka tengah asik menikmati itu Tiba-tiba pintu kamar mereka digedur-gedur Dan terdengar seorang berteriak dari luar dengan suara panik Dor, dor, dor David, Dian Teriak jual dari luar Terdengar pria itu panik dari luar sepertinya terjadi sesuatu yang gawat Kak Ucap Dianra melepaskan bibir mereka Sebentar Ucap David melepaskan pelukannya dari Dianra lalu berancak menuju pintu kamar mereka Dianra merapikan rambutnya dan mengekori David dari belakang Ada apa Joe? Tanya David Dianra juga muncul di belakang David Pasco Pasco dia babak belur Dab dia Ah cepatlah Ucap Joel sambil mengalik David keluar dari kamar itu Mendengar nama Pasco Dianra juga ikutan panik Sepertinya terjadi sesuatu pada pria sangar bertato itu Dengan langkah cepat mereka bertiga berlari tergesa-gesa menuju lantai bawah Dimana Pasco Berada dan sedang ditangani oleh Outnell yang sedang tidak bertugas hari ini Beberapa saat lalu Pasco pulang ke rumah setelah semalam keluar dari rumah tanpa permisi pada mereka semua Pasco pulang dalam keadaan hancur lebur Tubuhnya berantakan banyak sayatan di kedua lengannya Banyak bekas luka pukulan di wajahnya Dia benar-benar hancur saat tiba di rumah Tadi Joel sedang menyiapkan peralatan untuk berangkat menuju lahan pertaniannya Dia melihat mobil Pasco masuk dan betapa terkejutnya Dia saat melihat keadaan Pasco yang hancur lebur Berlumuran darah di sekejur tubuhnya David menggenggam tangan Dianra mengikuti Joel menuju kamar di lantai bawah Dimana Pasco sedang dirawat Outnell Perasaan itu tidak mau jika diajak ke rumah sakit Jadi Outnell selalu menyiapkan peralatan medis di rumah itu Karena bukan cuma sekali dua kali Pasco babak belur setiap pulang ke rumah Sebelumnya dia hampir tiap hari berkelahi dengan kelompok lain Entah kenapa hari ini terjadi lagi Kak Pasco Ucap Dianra yang begitu terkejut melihat keadaan Pasco yang berlumuran darah Kenapa kalian bawa Dian ke sini, Pao? Gerutu Outnell saat melihat Dianra tampak sok melihat kondisi Pasco Kalian di luar saja dulu, aku akan membereskan ini Dasar tidak becus Kenapa pula Dianra harus melihat hal ini? Gerutu Outnell dengan mulut cerewetnya itu Peletak? Kau bisa diam bodoh, suaramu sangat risik Obati saja yang benar Gerutu Pasco sambil menatap kesal ke arah Outnell Dia sudah kesakitan, belum lagi harus mendengar ocehan Outnell membuat dirinya kesal Namun matanya tak lepas dari Dianra dan David David tampak memasang wajah datar menatap Pasco Dia menarik istrinya keluar